Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi persamaan diferensial lanjut kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari persamaan diferensial non homogen untuk koefisien konstan dengan metode lain di pertemuan minggu lalu sudah dibahas mengenai metode koefisien tak tentu untuk mencari solusi dari PD non homogen order 2 dan order N dengan koefisien konstan hari ini akan dijelaskan mengenai metode inverse operator yaitu cara lain dalam menentukan solusi dari PD non homogen order 2 dan order N koefisien konstan. Nah untuk bentuk umum sama dengan yang lalu jadi bentuk umumnya di sini dari PD linear order N adalah ANY turunan ke N plus AN-1 Y turunan N-1 sampai A2 Y turunan kedua plus A1 Y turunan pertama plus A0 Y sama dengan RX dimana RX ini tidak sama dengan 0 dan AN, AN-1 kemudian A2, A1, dan A0 merupakan konstanta real nah untuk solusi umum dari persamaan diferensial dengan bentuk umum tersebut maka solusinya adalah Y sama dengan YH plus YP dimana YH ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial homogen kemudian YP-nya adalah solusi khusus yang berkaitan dengan RX dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode koefisien tak tentu untuk menentukan YP. Nah hari ini akan dibahas mengenai inverse operator untuk mencari YP kita lihat untuk contoh disini ada keterangan untuk metode inverse operator terlebih dahulu jadi ada metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial yaitu dengan menggunakan operator D dimana operator D ini bentuk lain dari DY per DX jadi kalau kita tahu bentuk DY per DX kan itu sama dengan turunan pertama ya atau bisa juga dituliskan dalam bentuk Y aksen gitu nah ini sama dengan DY sama juga dengan DY per DX atau jika bentuk lain misalnya turunan kedua itu sama dengan D2Y itu sama dengan D2Y per DX2 nah selanjutnya untuk bentuk dari ini akan bentuk dari persamaan diferensial order 2 non homogen ini kan A Y turunan kedua plus BY turunan pertama plus C sama dengan RX di mana RX ini nanti bentuk yang tidak sama dengan 0 maka bentuk ini mempunyai akar karakteristik yang bersesuaian dengan PD homogen yaitu lambda 1 dan lambda 2 ini sudah dipelajari 2 minggu yang lalu ya untuk mencari solusi dari PD homogen nah bentuk ini apabila dirubah menjadi operator D akan dapat dituliskan dalam bentuk D min lambda 1 dikali D min lambda 2Y sama dengan RX di mana lambda 1 dan lambda 2 ini adalah akar-akar karakteristik yang bersesuaian nah sesudah itu bentuk YP yang memenuhi dari akar ini dapat kita tuliskan menjadi YP sama dengan 1 per D min lambda 1 dikali D min lambda 2 dikali RX di mana kita akan mencari masing-masing nilai dari nilai D min lambda 2 ini kalau di buku persamaan diferensial yang ada di yang menjadi rujukan kita ya yang merupakan modul persamaan diferensial dari UNINBRA maka kita harus mencari faktor integral dari masing-masing jadi kalau di sini kita selesaikan terlebih dahulu yang D min lambda 2 nya nah dalam pengintegralan itu tidak ada aturan khusus mana dulu yang diintegralkan tapi kita bisa mengintegralkan terlebih dahulu yang akarnya merupakan akar tertinggi jadi kalau kita integralkan di sini bentuk D min lambda 2 ini faktor integrasinya adalah seperti ini jadi E lambda 2 X integral E min lambda 2 X dikali RX DX nah nilai ini kita cari terlebih dahulu kemudian hasilnya akan menjadi seperti yang di bawah jadi sesudah kita dapat nilai hasil pengintegralan ini ini akan menjadi RX baru pengganti RX yang pertama nah sesudah kita dapat RX baru maka kan bentuknya akan menjadi 1 per D min lambda 1 dikali RX lagi nah itu di faktor integralkan lagi jadi menggunakan rumus yang sama intinya adalah dalam pengintegralan untuk mencari YP itu dapat dilakukan secara bergantian jadi sesudah kita mencari faktor integral dari yang D min lambda 2 untuk mendapatkan RX baru kemudian kita menggunakan lagi rumus faktor integral untuk mencari YP nya nah itu berulang sebanyak lambdanya jadi kalau lambdanya ada 2 maka kita mencari faktor integralnya itu sebanyak 2 kali kemudian kalau 3 ya berarti 3 kali dan seterusnya nah disini bentuk ini akan menjadi seperti ini jadi dengan pendekatan yang ada pada slide sebelumnya secara umum YP yang memenuhi adalah YP sama dengan 1 per D min lambda 1 dikali D min lambda 2 dikali D min lambda 3 ini tergantung jumlah akar-akar karakteristik yang didapat ya sampai D min lambda N kemudian dikalikan dengan RX nah sesudah itu dengan menggunakan faktor integrasi tadi jika kita mengintegralkan secara berulang menggunakan faktor integral secara berulang maka akan didepatkan bentuk yang seperti ini nah kalau ini jika secara langsung ya tapi kalau mau satu-satu juga boleh agar lebih jelas kita lihat contoh yang ada di sini nah ini untuk selesaikan persamaan diferensial berikut jadi di sini masih order 2 ya untuk memudahkan dalam contoh jadi di sini ada Y turunan kedua min 3Y turunan pertama plus 2Y sama dengan E pangkat 3X nah untuk yang RX ini tidak sama dengan 0 maka dalam mencari solusinya kita harus mencari YH dan YP nya untuk menentukan YH nya untuk kita gunakan persamaan karakteristik dari Y turunan kedua min 3Y turunan pertama plus 2Y sama dengan 0 kemudian kalau di materi lalu kita menggunakan persamaan karakteristik yang lambda kalau di sini kita bisa ubah menjadi bentuk operator D seperti yang tadi sudah disebutkan di awal dimana kalau untuk D2Y ini sama dengan Y turunan kedua atau sama dengan juga D2Y per DX2 nah ini bisa kita ubah jadi ke operator D berarti kita bisa menuliskannya D2Y min 3DY plus 2Y sama dengan 0 kemudian apabila ini setiap sukunya kita keluarkan Y nya maka kita dapat bentuk seperti ini D kuadrat min 3D plus 2 sama dengan 0 nah kemudian kita bisa faktorkan karena ini masih bisa difaktorkan ya D min 2 dikali D min 1 kemudian Y sama dengan 0 sehingga didapat untuk akar-akar persamaan karakteristiknya lambda 1 nya adalah 1 dan lambda 2 nya adalah 2 dan karena ini bentuknya adalah yang real dan berbeda maka untuk yang solusi umumnya menggunakan solusi umum di nomor 1 C1 E lambda 1 X jadi C1 E X plus C2 E 2 X lambda 2 nya adalah 2 nah bentuk solusi umum Y H ini kita gunakan untuk yang D nya ini bentuk operator D nya kita gunakan untuk mencari YP jadi tadi rumusnya adalah YP sama dengan 1 per D lambda 1 dikali D lambda 2 gitu ya R X nah ini penempatan posisinya boleh seperti ini atau dibalik juga tidak masalah nah disini kita dapat jadi 1 per D min 2 dikali D min 1 dikali R X dimana R X ini kita ganti dengan E pangkat 3 X nah kemudian kita selesaikan terlebih dahulu yang D min 2 jadi kita gunakan rumus faktor integrasi tadi jadi rumusnya kan E pangkat lambda 1 X gitu ya nah disini kita gunakan yang sebagai lambda yang pertama yang kita integralkan yang nilainya terbesar jadi 2 disini T E 2 X integral nah ini lawannya jadi kalau di rumus itu D min lambda 1 dikali D min lambda 2 itu maka disini kalau yang ini kan E lambda 1 X gitu ya kalau ini E min lambda 1 X nah berarti lawan dari ini jadi integral E min 2 X dikali R X nah R X nya kita ganti dengan E 3 X D X selanjutnya kita selesaikan yang di dalam sini jadi E min 2 X dikali E 3 X karena bilangan pohnya sama ya E maka pangkatnya bisa kita jumlah min 2 X tambah 3 X jadi didapat E X D X nah ini diintegralkan nah untuk disini karena udah E X ya integral dari E X D X itu kan tetap sama tetap E X juga maka ini hasilnya sesudah kita integralkan kan berarti jadi E 2 X dikali E X maka didapat untuk nilai yang terbaru ini adalah E pangkatnya ditambah jadi E pangkat 3 X nah ini menjadi R X baru kebetulan aja ini R X nya sama jadi nanti tidak seperti I tidak harus sama ya jadi bisa jadi R X nya itu beda bentuknya nah ini kebetulan aja kemudian kan kita dapat bentuknya jadi 1 per D min 1 E 3 X nah dengan menggunakan R X yang baru ini kita bentuk lagi faktor integralnya seperti tadi jadi menggunakan lambdanya adalah yang satu ini nah sehingga faktor integralnya menjadi seperti ini E tadi ya E pangkat lambda berikutnya lambda 2 ya jadi disini E E X integral kemudian ini lawannya E min X dikali ini R X nya E 3 X D X jadi gunakan R X terbaru ya kalau yang di berikutnya nah ini kita selesaikan dulu yang E min X kali E 3 X ini bisa ditambah jadi E 2 X D X kemudian kita integralkan untuk E 2 X itu adalah 1 per 2 E 2 X nah ini menjadi perkalian E X dikali 1 per 2 E 2 X sehingga hasilnya adalah 1 per 2 E 3 X nah ini menjadi Y P baru 1 per 2 E 3 X sehingga untuk Y nya adalah Y H plus Y P kita dapat C 1 E X ditambah C 2 E 2 X ditambah 1 per 2 E 3 X sebenarnya kalau kita mau pakai membandingkan dengan cara yang dikoefisien tak tentu juga hasilnya akan sama jadi dengan cara yang sama dikoefisien tak tentu ya kita lihat R X yang sesuai kan berarti K E pangkat 3 X nah kemudian kita perhatikan dia tidak ada yang sama nanti bisa dibandingkan dengan contoh yang ada di minggu lalu dengan cara yang berbeda kita bisa mendapatkan solusi yang sama jadi ini merupakan salah satu cara untuk menentukan Y P dari P D non homogen koefisien konstan nah selanjutnya di contoh yang kedua ini disini selesaikan persamaan diferensial berikut ada Y turunan kedua plus Y aksen min 2 Y sama dengan 2 dikali 1 plus X min X pangkat 2 nah sama dengan tadi kita tentukan dulu Y H nya maka disini D kuadrat plus D min 2 nah sama dengan 0 nah kita perhatikan ternyata disini bisa difaktorkan jadi untuk memfaktorannya adalah D plus 2 dikali D min 1 Y sama dengan 0 sehingga kita dapat lambda 1 nya itu adalah min 2 dan lambda 2 nya adalah 1 nah karena ini adalah akar yang real dan berbeda maka untuk Y H nya itu sama dengan C1 E pangkat min 2 X ditambah C2 E X nah selanjutnya kita cari Y P dengan cara yang sama Y P itu sama dengan 1 per D min lambda 1 dikali D min lambda 2 nah disini karena min kan rumusnya kan D min lambda nah sedangkan lambdanya kan min 2 maka jadi D plus 2 kemudian D min 1 R X nya kita ganti disini nanti 2 dikali 1 plus X min X kuadrat selanjutnya kita cari faktor integral dulu yang pertama kita gunakan yang D min 1 nya kita cari faktor integral maka disini E lambda 2 X gitu ya jadi E X integral E min X disini lawannya lawan tanda dikali dengan R X yaitu 2 kali 1 tambah X min X kuadrat D X kemudian kita selesaikan yang di dalam integral ini dulu jadi ini kita kalikan ke dalam masing-masing atau mau duanya dikeluarkan dulu juga boleh sama aja hasilnya jadi kalau dikalikan ke dalam maka kita dapat 2 E min X kemudian ditambah 2 X E min X dikurang 2 X kuadrat E min X D X nah ini diintegralkan masing-masing jadi integral dari 2 E min X kita dapat adalah min 2 E min X jadi ini kalau diintegralkan masing-masing jadi min 2 E min X untuk yang hasil ini ya kemudian plus 2 X E min X nah karena ini perkalian maka kita harus menggunakan integral parsial yang integral parsial itu U d V itu sama dengan U kali V min integral V d U atau yang cara ringkasnya yang bisa kita turunkan gitu ya disini 2 kemudian 0 disini adalah E min X maka kalau dinaikkan berarti jadi min E min X disini jadi E min X nah ini kemudian kita kali disini tandanya plus disini tandanya min sehingga nanti untuk yang hasil ini didapatkan adalah min 2 X E min X kemudian min 2 E min X nah makanya disini min 2 E min X dikurang 2 X min X ya ini dapatnya min 4 E min X ini dapat yang pertama kemudian kita ini masih tetap ya nanti cari hasil yang ini dengan cara yang sama jadi kita turunkan yang min 2 X kuadratnya kita dapat min 4 X kemudian disini dapat min 4 disini dapat 0 yang ini kita integralkan kita dapat min E min X disini kita dapat E min X disini min E min X kemudian kita kalikan masing-masing yang ini plus min plus nah dengan cara yang sama kita kali sehingga nanti hasil penjabaran yang ini integral dari yang disini adalah yang di bawah ini 2 X kuadrat plus 2 X jadi nanti ini masih bisa dikali ya jadi plus 2 X kuadrat E min X kemudian ini kali jadi plus 4 X E min X kemudian ini dikali jadi plus 4 E min X juga nah nanti yang hasil min 4 E min X ini kan ada yang bisa kita selesaikan gitu ya jadi ada yang bisa dicoret sehingga nanti untuk yang ini nih ini bisa dicoret nih karena 0 kan yang 4 ini kemudian yang min 2 X E min X ditambah 4 X kan jadinya 2 X E min X ya jadi sisanya tinggal ini plus 2 X kuadrat E min X nah ini hasil integralnya kemudian dikalikan dengan E X karena dikalikan dengan E X maka ini jadi sisanya kan tinggal 2 X saja ini tinggal 2 X kuadrat saja sehingga kita dapat hasil yang disini nah kemudian ini menjadi R X baru nih ini R X baru yang harus kita cari faktor integralnya dengan menggunakan lambdanya yang kedua yaitu lambdanya adalah min 2 jadi dengan cara yang sama kita dapat faktor integral yang baru itu dengan 1 D plus 2 karena tadi lambdanya adalah min 2 dikali dengan R X yang baru kita dapat E min 2 X integral E 2 X dikali dengan R X nya yaitu 2 X kuadrat plus 2 X DX selanjutnya kita kita selesaikan disini kurang ya harusnya ini E 2 X integral kita kalikan ke dalam disini jadi 2 X kuadrat E 2 X ditambah 2 X E 2 X nah dengan cara yang sama ini cari satu-satu untuk nilai integralnya ini dengan cara yang sama turunkan 4 X kemudian diturunkan lagi 4 nah ini kita turunkan jadi 1 per 2 E 2 X ini diturunkan jadi 1 per 4 E 2 X 1 per 8 E 2 X kemudian kita kalikan masing-masing kemudian kita disini jadi X kuadrat E 2 X yang ini kemudian ini jadi min X E 2 X kemudian ini jadi 1 per 2 E 2 X nah yang ini juga sama untuk yang 2 X didapat yang seperti ini selanjutnya kalau kita perhatikan antara semua suku ini ini kan min X 2 X ditambah X 2 X 0 ya ini juga 0 sehingga sisanya tinggal X kuadrat E 2 X kemudian kita kalikan ke dalam kita dapat X kuadrat sehingga YP nya itu adalah X kuadrat jadi Y sama dengan Y H plus YP sama dengan C 1 E min 2 X plus C 2 E X plus X kuadrat nah kalau kita perhatikan untuk faktor rumus dari bentuk yang inverse operator ini memiliki ciri tertentu jadi dia bisa digunakan rumus inverse operator untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yang non homogen koefisien konstan apabila nilai akarnya itu real jadi baik real dan berbeda maupun real kembar itu masih bisa digunakan pakai inverse operator karena kita harus menjabarkan nilai D lambda nya jadi tadi kan disini seperti yang disini disini harus dijabarkan baru bisa dijabarkan kalau memang kita bisa memfaktorkan nilai-nilai dari akarnya jadi baru bisa digunakan kalau akarnya real kalau tidak real bagaimana berarti pakai cara lain ada 4 cara jadi nanti kita bisa menggunakan keempat cara itu tergantung pada akar karakteristik saat kita mencari Y H nya jadi tidak bisa tidak semuanya bisa dipakai kalau di imajiner ini agak sulit untuk mencari akar Y P nya jika kita dapat akarnya imajiner jadi lebih baik menggunakan yang koefisien tak tentu atau nanti variasi parameter yang akan dibahas di minggu depan jadi seperti itu kemudian untuk nilai lambda itu jadi penggunaan faktor integral itu juga tergantung pada banyaknya lambda yang kita dapat jadi kalau misalnya kita punya dapat lambda turunan ketiga berarti lambdanya tiga nah itu kita berarti menggunakan faktor integralnya sebanyak tiga kali jadi seperti itu kalau disini nanti ada contoh latihannya bisa dicoba untuk latihannya disini paling tinggi yaitu turunan ketiga nah maka nanti kita mencarinya D nya nanti satu per D min lambda satu kali D min lambda dua kali D min lambda tiga kemudian kita cari faktor integrasinya masing-masing jadi seperti ini pembahasan untuk PD non homogen coefficient constant dengan menggunakan metode inverse operator nah jika nanti ada yang ingin ditanya lebih lanjut baik saat mengerjakan soal atau kurang paham di paparan saat diberikan contoh maupun penjelasannya boleh ditanyakan di whatsapp group terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati